bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum hai semuanya di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat puding lapis legit dengan menggunakan bahan yang ekonomis rasa pudingnya ini sangat enak, lembut, manis dan legit dan dengan tampilannya yang cantik puding ini cocok banget untuk dijadikan hidangan saat ada acara keluarga ataupun ada acara arisan ataupun bisa juga dijadikan untuk ide jualan ya oke teman-teman kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai yang pertama kita akan buat puding kuningnya terlebih dahulu siapkan pen kita masukkan satu bungkus bubuk agar-agar yang tanpa rasa tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanila bubuk kita aduk bentar ketiga bahan ini supaya tidak ada yang menggumpal dan tercampur rata setelah itu kita tambahkan 130 gram susu kental manis tambahkan juga 2 kuning telur kita aduk lagi supaya semua bahannya ini tercampur selanjutnya langsung saja kita tambahkan 600 ml air dan pewarna makanan yang berwarna kuning secukupnya saja saya lebih kurang 3 sampai 5 tetes kita aduk sebentar sampai semua bahannya ini tercampur jika sudah ini pudingnya akan kita lanjut masak di atas kompor ini saya sudah nyalakan kompornya di api sedang kita aduk terus pudingnya jika pudingnya sudah panas sudah mulai mengeluarkan buih-buih kecil kita masukkan 80 gram margarin kita aduk terus sampai margarinnya ini meleleh atau mencair dan kita masak terus sampai pudingnya ini mendidih nah jika sudah mendidih seperti ini bisa kita matikan kompornya ya dan ini kita lanjut masak puding karamelnya siapkan pan dan masukkan 100 gram gula pasir langsung kita akan masak gula pasirnya ini menjadi karamel masak di api sedang jangan diaduk gulanya kita tunggu saja sampai gulanya mencair sendiri nah jika gulanya sudah membentuk karamel seperti ini jangan diaduk ya jangan diaduk cukup kita goyang-goyangkan saja wajannya nah kalau sudah tahap seperti ini kita kecilkan api kompor di api yang paling kecil kita angkat dan sesekali goyang-goyangkan wajannya sampai gulanya mencair sempurna nah jika gulanya sudah mencair sempurna seperti ini kita masukkan 150 ml air tapi ini kita masukkan airnya secara bertahap dan hati-hati ya karena ini sangat panas nah jika karamelnya menggumpas seperti ini tidak apa-apa kita aduk kita aduk sampai gulanya atau karamelnya ini mencair nanti setelah diaduk karamelnya ini akan mencair dengan sendirinya ya nah jika gula dan airnya sudah tercampur kita masukkan 3,5 gram atau sekitar setengah bungkus bubuk agar-agar yang tanpa rasa langsung kita aduk langsung kita aduk cepat supaya bubuk agar-agarnya ini tidak ada yang menggumpal nah jika semua bahannya sudah tercampur dan sudah mendidih ini sudah matang bisa kita matikan api kompornya untuk loyangnya saya menggunakan loyang ukuran 22 x 10 x 7 cm teman-teman bisa gunakan loyang yang ukuran lebih kecil dari ini jika ingin hasil pudingnya nanti yang lebih tinggi ya ini loyangnya sudah saya basahi dengan air minum secukupnya gunanya supaya nanti kita lebih mudah untuk melepaskan pudingnya langsung saja kita masukkan 2 sendok sayur adonan puding yang warna kuning ratakan pudingnya di atas loyang setelah itu kita diamkan sampai pudingnya setengah mengeras atau sampai bagian atas pudingnya nanti membentuk lapisan tipis jika puding kuningnya sudah setengah mengeras kita olesi puding keramelnya di atas puding kuning olesi pelan-pelan sampai rata dan ingat jangan ditekan ya karena ini posisi puding kuningnya ini masih lembek jika puding karamelnya sudah rata langsung kita tuang kembali 2 sendok sayur adonan puding yang warna kuning dan kita tunggu lagi sampai pudingnya setengah mengeras setelah itu kita olesi lagi pelan-pelan dengan puding karamel kita lakukan hal yang sama seperti ini nanti sampai pudingnya habis ya nah jika pudingnya mengeras seperti ini ini bisa kita panaskan kembali pudingnya di atas kompor sampai nanti pudingnya mencair nah ini sudah dipanaskan dan pudingnya sudah mencair kembali di atas kompor Nah ini untuk adonan puding kuning yang terakhir Langsung akan saya tuang semuanya Sedikit dilatakan menggunakan sendok Kita tunggu sampai setengah mengeras Dan setelah itu kita tuang semuanya sisa puding karamelnya Di atas puding kuning yang sudah setengah mengeras Kita ratakan puding karamelnya Usahakan menutupi semua puding kuningnya ya Nah ini pudingnya sudah selesai Kita tunggu sampai dingin atau bisa juga kita masukkan ke dalam kulkas Supaya lebih set dan mengeras ya Nah ini pudingnya sudah saya masukkan ke dalam kulkas Lebih kurang 3-4 jam Akan kita keluarkan pudingnya dari loyang Supaya lebih mudah ini bagian samping kiri dan kanannya Akan saya ratakan tusuk gigi Setelah itu akan kita keluarkan pudingnya dari loyang ya Langsung saja kita angkat Nah supaya lapisan pudingnya lebih terlihat jelas dan lebih cantik Ini bagian pinggir pudingnya Akan saya potong tipis seperti ini Untuk potongan pudingnya bisa disesuaikan dengan selera ya Nah ini dia pudingnya sudah saya potong Sekarang akan saya cicit lebih dahulu Sudah kelihatan dari potongan pudingnya Ini pudingnya lembut Legit Dan rasa manisnya itu pas banget ya Menurut saya gurih dari margarin Dan telurnya gak amis sama sekali Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman Coba di rumah ya Tampilan pudingnya yang cantik Dan rasanya yang enak Ini puding cocok banget untuk disajikan Pada saat ada acara atau kumpul keluarga di rumah Ataupun bisa juga dijadikan ide jualan Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Selamat mencoba di rumah ya Semoga resep ini bermanfaat Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Share dan komen Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya